Yo, what's up mamang, balik lagi sama Mas Lumas Diki Apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu ya Perkenalkan, nama saya Diki Onar Kalintan dari kelas 11-1, Absen 10 Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pangeran Antasari Kalian pasti sudah tau kan siapa itu Pangeran Antasari Nah, Pangeran Antasari adalah seorang Sultan Banjar Beliau dinobatkan sebagai Sultan Banjar pada tanggal 14 Maret 1862 Dengan menyandang gelar panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin Pangeran Antasari merupakan cucu Pangeran Amir Semasa muda, nama Pangeran Antasari adalah Gusti Inu Kartapati Ibunda Pangeran Antasari adalah Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman Ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Masud bin Pangeran Amir Pangeran Antasari merupakan pemimpin dalam Perang Banjar Nah, Perang Banjar merupakan perang melawan penjajah Belanda Yang berlangsung pada tahun 1859 sampai dengan 1905 Di Kesultanan Banjar yang menyangkut wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah Kesultanan Banjar Dengan dibantu para Panglima dan pengikutnya yang setia Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, dan sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda Berlangsung terus di berbagai medan Pasukan Belanda yang ditopang oleh Banu Banduan dari Batavia dan persenjataan modern Akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari Dan akhirnya Pangeran Antasari membindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Tewe Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerang Namun, dia tetap pada pendiriannya Ini tergambar pada suratnya yang ditujukan untuk Retnal Kolonel Gustav Versprik di Banjarmasin tertanggal 20 Juli 1861 Isi suratnya adalah Dengan tegas, kami terangkan kepada Tuhan Kami tidak setuju terhadap usul minta ampun Dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka Dalam peperangan Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun Yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari Dengan imbalan 10.000 gulden Namun, sampai perang selesai Tidak seorang pun mau menerima tawaran ini Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya Tanpa pernah menyerah, tertangkap Apalagi tertipu oleh pujuk rayu Belanda Pada tanggal 11 Oktober 1862 Di tanah kampung Bayan Begok, Sampirang Dalam usia kurang lebih 75 tahun Menjelang wafatnya, dia terkena sakit paru-paru dan catar yang dideritanya Setelah terjadi peperangan di bawah kaki bukit begantung tundakan Perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman Pangeran Antasari telah dianugerahi Kelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan Oleh pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan SK No. 6 Tek K 1968 Di Jakarta Tertanggal 27 Maret 1968 Nama Antasari diabadikan Pada Korem 101 Antasari Dan julukan untuk Kalimantan Selatan Yaitu Bumi Antasari Kemudian, untuk lebih mengenal Pangeran Antasari Kepada masyarakat nasional Pemerintah melalui Bank Indonesia Telah mencetak Dan mengabadikan Nama dan gambar Pangeran Antasari Dalam uang kertas nominal 2000 rupiah Itulah sepenggal kisah perjuangan Pangeran Antasari Melawan pejajah Belanda Sekian dari saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati